Dan bersama hari kedua, safari politiknya Siti Atikah Ganjar melakukan doa bersama santri di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya. Kedatangan Siti Atiko disambut hangat dan antusias oleh petugas dan para santri. Istri calon presiden nomor 23 Ganjar Pranowo Siti Atiko mengikuti doa bersama dengan pimpinan dan santri di pondok pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kunjungan ke Ponpes Cipasung ini merupakan lokasi pertama yang dihadiri Atiko di hari kedua politik safarinya. Kehadiran Atiko disambut meriah oleh ribuan santriwan dan santriwati yang telah menunggunya di lokasi acara doa. Para santri pun terlihat duduk berjajar rapi sambil antusias di hadapan panggung acara. Acara doa bersama ini mengusung tema santri menghantarkan santri menjadi abdi negara. Keginan pondok pesantren Cipasung, Kiai Haji Ubaidilah, Puhyiat, serta jajaran pengasuh pondok pesantren turut penyebut keletangan lakikah dan rombongan di lokasi acara. Di pondok pesantren Cipasung, Tasikmalaya ini Atiko sempat bermalam sebelum mengikuti kegiatan doa bersama di pagi hari ini. Atiko menyampaikan bahwa silaturahminya ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena bisa menimba ilmu langsung kepada Pak Kiai dan Bu Nyai. Istri Capres nomor urut tiga tersebut mengaku sangat bersyukur dapat bersilaturahmi dan berkomunikasi secara langsung dengan santriwan santriwati di pondok pes Cipasung. Apalagi sebelumnya sang suami Ganjar Pranowo juga telah hadir di pondok pes ini beberapa waktu yang lalu. Munajat dan doa pun disampaikan untuk pelancaran dan usaha dengan tema belajar untuk memimpin di 2000 maksud kami untuk kelancaran dan usaha Ganjar Pranowo untuk memimpin bangsa di 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!